Apalagi dengan saya, Pak Mafinus, pelajaran IPS. Baru saja Anda mendengarkan pelajaran agama bersama Ibu yang cantik ya, Ibu Nisha. Kamu harus diminta untuk tetap semangat, tetap semangat. Apalagi ketemu saya ya, gurunya yang ganteng ya. Harus juga tetap semangat. Oke, sebelum saya mulai, anak-anak, seperti biasa, saya mengingatkan kembali bahwa ada beberapa siswa yang masih mempunyai hutang terhadap tugas-tugas yang terdahulu. Saking banyaknya tugas, kamu pasti lupa itu. Saking banyaknya lumpuk-lumpuk, lupa semua. Sing henti, sing urung ya. Tapi alhamdulillah untuk PTS yang IPS, yang kelas saya, ya, 8, E, D, F, G, H, itu alhamdulillah 100% sudah mengikuti semua. Walaupun dari segi nilai ya, tidak terlalu bagus. Tapi tidak apa-apa, nanti ada kesempatan lain, kamu memperbaiki di ulangan berikutnya. Banyak ulangan lagi nanti. Saya melanjutkan materi dari Pak Ruciman kemarin yang terkait dengan bab dua ya. Bab dua yaitu bicara tentang mobilitas sosial, lalu bicara tentang keragaman atau pluralisme atau pluralitas, lalu yang ketiga nanti saya lanjutkan dengan konflik dan integrasi sosial. Oke ya, siap ya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, mohon gue silakan bertanya. Yes, bisa. Boleh bertanya. Chatting. Menulis di situ. Tidak copot saja kacamata saya. Nah. Biar semakin kelihatan gantengnya. Gitu ya. Oke. Boleh saja nanti ketika di tengah-tengah penjelasan saya, kalau ada yang mau tanya, silakan nulis atau langsung tujuh tangan ya. Tujuh cari. Ya. Tujuh cari, sehingga nanti bisa kelihatan di monitor saya di sini. Sehingga saya bisa menghentikan pembicaraan saya terkait penjelasan materi. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita mulai. Ya. Terkait dengan materi saya, yaitu Dibag kedua, materi IPS ini hampir selesai. Ya, hampir selesai. Tidak sampai bulan November sudah selesai ya. Tetapi tidak apa-apa nanti kalau ada tatap muka. Barangkali dalam kegiatan virtual ini, melalui media Zoom ini, banyak siswa yang tidak ikut, atau ikut tapi tidak mudeng babar pisang, ya kan. Karena kita tidak ketemu secara langsung menggunakan media. Maka nanti ketika ada tatap muka benar-benar dilaksanakan, nanti kita ketemu. Saya ketika nanti masuk ke di kelas, berusaha untuk mengulangi dari awal lagi. Ya, jangan khawatir. Ketika saya hadir di kelas, saya berusaha memposisikan kita berinteraksi, ya. Berinteraksi dalam arti berdialog. Kamu bertanya apa, saya yang jawab. Saya mengurangi untuk penjelasan-penjelasan. Karena penjelasan-penjelasan sudah banyak di pembelajaran virtual. Barangkali kamu menemukan sesuatu, tanyakan saja ketika kita bertemu. Oh iya, mumpung saya ingat, untuk kelas 8 nampaknya masih banyak yang belum mengirimkan respon angket dari sekolah, ya. Saya wali kelas 8F, nih. Anak-anak 8F ini masih ada 6 anak yang belum menjawab. Yang sudah saya WA di grup kelas, ya. Tolong diberitahu teman-temannya, ya. Tolong sekali lagi Bapak minta tolong, diisi. Kalau ada kesulitan atau orang itu, atau temanmu itu sakit, tolong dikabari, sehingga Bapak bisa mendaklanjuti. Gitu ya. Oke. Bicara tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya menjelaskan tentang konflik, ya, nanti saya mengulangi sedikit tentang tema kemarin. Tidak ada yang ditanyakan, ya. Ini foto siap, Bapak? Orang ganteng ini. Ya, tidak perlu ditanyakan kalau itu. Ya, sudah tahu semua. Oke, selanjut, slide berikutnya. Ini tujuan kita. Harapan Bapak ketika mengikuti pertemuan ini, setelah kita bicara tentang konflik dan proses integrasinya, Anda, siswa, mampu mendeskripsikan ragam konflik sosial. Mendeskripsikan ragam konflik sosial itu seperti apa saja. Termasuk di dalamnya nanti ada contoh-contohnya. Harapan Bapak kamu sudah paham, apa sih yang dimaksud dengan konflik, apa sih yang dimaksud dengan integrasi, contoh-contohnya seperti apa, sebab-sebabnya apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya mengulangi sedikit, sedikit saja nih. Bapak sudah memberikan penjelasan tentang mobilitas sosial, diulangi dengan Pak Rusiman, minggu yang lalu, ya. Ini kan endingnya kan di sini. Tema-tema terakhir yang dibicarakan adalah, apa sih yang menjadi dampak adanya mobilitas sosial? Nah, yang namanya manusia, sekali lagi saya katakan manusia itu dinamis, ingin berubah, ya. Saya sendiri ingin berubah, ya. Bukan berubah menjadi muda, bukan, ya. Itu menyalahi kodrat, nanti saya dimarah sama Bu Anissa. Itu dikategorikan dosa itu. Ya, kalau masalah itu, itu sudah kita, kodrat kita menjadi tua, itu sudah biasa. Maksudnya bahwa, kalau bicara tentang mobilitas sosial, kita sebagai manusia mahluk sosial, wajar kalau kita ingin merubah status sosial kita. Itu loh maksudnya. Nah, dampaknya apa? Ada positif, ada negatif. Kalau positif, itu bisa mendorong seseorang untuk lebih maju. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Artinya apa? Dengan adanya mobilitas sosial, orang itu termotivasi loh. Kemarin banyak cerita ya, ada orang penjual koran menjadi juragan toko, juragan percetakan. Nah, dengan kasus-kasus seperti itu, orang melihat ini menjadi semacam inspiratornya, atau yang menginspirasi hidupnya. Lah, kalau begitu saya pun bisa seperti itu. Nah, ini mendorong seseorang untuk lebih maju. Coba bayangkan, kalau di hidup tidak ada mobilitas sosial, atau hidup dibatasi oleh kasta kita. Ya, kamu tahu ya kasta dalam kebudayaan di India sana. Antara Brahmana dengan sudra itu jauh sekali. Bagaimana kasta sudra bisa naik ke Brahmana? Di sana agak sulit. Maka orang bisa dipastikan sulit untuk seseorang untuk lebih maju. Tidak ada dorongan untuk maju. Di Indonesia kan terbuka. Siapapun bisa. Di antara kalian semua bisa menjadi seorang menteri, bahkan menjadi presiden. Kenapa tidak? Kan gitu. Lalu poin yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ini kan segi positifnya. Mempercepat. Yang tadinya tidak tahu kalau itu bisa dikerjakan sehingga orang itu menjadi lebih maju. Ikut-ikutan, prosesnya cepat. Bayangkan kalau tidak ada informasi yang terkait dengan orang yang melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam arti perubahan statusnya yang saya katakan. Lalu yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Meningkatkan integrasi-integrasi itu menyatu. Menyatukan banyak orang. Itu maksudnya. Nah, yang negatif sekarang, timbulnya konflik. Nanti kita bicarakan ini. Tema tersendiri. Mobilitas sosial juga kadang-kadang membawa dampak negatif. Nah, ya itu timbulnya konflik. Contohnya seperti apa. Kalau orang ingin jadi presiden, biasanya kan sering terjadi keributan-keributan. Mungkin konflik. Ya, gitu. Lalu berkurangnya solidaritas kelompok. Bisa terjadi ini. Bisa terjadi loh ya. Bisa ya, bisa tidak. Jadi antar personal, antar individu, kalau ingin maju, kan dia meninggalkan kelompoknya. Misalnya Bu Catur, ya kan? Nah, misalnya Bu Catur itu punya suami, kerja di Freeford, Papua, gitu kan? Nah, beliau diminta untuk mengajar di sana. Di sana ada sekolah internasional. Seolah-olah Catur kan meninggalkan kita. Wah, ibu jantai-jantai banget ya. Kurang solidaritas kelompok, SPRU. Nah, itulah dampak negatif adanya mobilitas sosial. Lalu timbulnya gangguan psikologis. Bisa jadi loh. Gangguan psikologis itu maksudnya bahwa Bu Catur ketika pindah ke sana, statusnya sudah berubah menjadi ibu direktur Freeford di sana, lalu beliau menjadi guru di sana, guru internasional di sana, di Papua. Nah, kebudayaannya beda di sana. Mungkin, mohon maaf, Bu Catur barangkali bingung melihat kebudayaan di sana. Campur aduk rambutnya keriting, orangnya putam gitu kan. Wah, itu timbul gangguan psikologis. Tetapi, dampak-dampak negatif ini anak-anak bisa kita tanggulani kalau kita punya sikap. Itu saja. Sikap yang bagaimana? Nanti kita bicara. Lanjut. Lanjut. Ini kesimpulannya kemarin, yaitu berkaitan dengan pluralitas. Keragaman budaya. Oke. Keragaman budaya itu, ini adalah sesuatu anugerah, bukan sesuatu yang dihindari. Ini suatu kerniscahayaan. Apa sih perannya keberagaman budaya? Pluralitas kita itu fungsinya apa? Oke ya. Bisa dilihat di buku. Lupa saya tidak mau ditahu Anda semua. yaitu terkait dengan itu. Ada di buku kalian itu, ada di halaman mulai dari 100... berapa tuh ya? 114 mungkin. Ya, 114 ya. 115. Nah, itu dan seterusnya ya. Tolong diikuti ya. Laman 115 dan seterusnya. Jadi, saya ulangi ya. Pluralitas di Indonesia itu suatu keniscahayaan anak-anak. Keniscahayaan itu suatu yang tidak bisa kita tolak. Maka, bagi orang yang menolak pluralitas, berarti dia tidak menerima kenyataan. Nah, gitu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, memang kita sudah beragam. Nah, nanti kita belajar tentang sejarah. Kalau kamu, Pak, ketemu saya lagi, nanti kita bercerita tentang latar belakang budaya kita. Dulu-dulunya kok bisa berbeda begini, sebabnya apa. Nah, apa sih peran keberagaman budaya itu? Sebagai, misalnya yang pertama ya, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia itu menarik loh, karena bisa-bisanya negara itu berdiri dengan bermacam-macam keberagaman budaya, termasuk agamanya. Tapi bisa berdiri sampai dengan sekarang. Orang lain itu penasaran, maka dia selalu datang ke Indonesia. Oh, ternyata kebudayaan Indonesia itu bukan hanya Bali. Ada juga banjar negara. Nanti kalau Anda semua pengen ikut nari, itu jangan khawatir kita. Ada gurunya itu, ada mentorknya itu. Buning itu nanti bisa ya, kamu bisa tanya kepada beliau itu, ahlinya itu. Kemudian, mengembangkan budaya nasional. Nah, itu. Secara otomatis nanti rentetannya, ketika orang itu tertarik dan ingin belajar, nah, terpaksa, bukan terpaksa ya, memang ada baiknya kita itu terus berusaha mengembangkan budaya. Budaya nasional itu puncak, ya, puncak dari budaya daerah. Nah, budaya nasional itu didukung oleh budaya daerah masing-masing. Nah, ketika budaya daerah itu maju, maka otomatis budaya nasional juga semakin maju. yang menjadi budaya nasional, misalnya contoh saja, sebagai contoh nih. Banyak di daerah-daerah tentu cara berpakaian, atau ciri khas berpakaian gitu. Misalnya, yang sudah diangkat sebagai budaya nasional, misalnya, berpakaian batik, kebaya. Nah, itu misalnya seperti itu. Itu ditarik sebenarnya, diangkat dari budaya daerah menjadi budaya nasional. Dan terus dikembangkan. Itulah perannya yang kedua. Menambah sikap toleransi, paham ya? Menanamkan, atau menambah sikap toleransi. Kemudian, saling melengkapi hasil budaya. Ini terkait tadi mengembangkan budaya nasional. Lalu yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Mendorong inovasi, selalu berusaha untuk mengembangkan adanya perubahan yang lebih baik. Jadi, kebudaya-kebudaya di daerah yang mungkin kurang baik, selalu diganti menjadi budaya yang lebih baik. Banyak kebudayaan-budayaan kita yang sebenarnya kurang begitu baik menurut pendapat saya. Itu kesimpulan atau ringkasan dari materi yang kemarin, atau tema kemarin, yaitu terkait dengan pluralitas. Nah, sekarang kita bicara tentang konflik dan integrasi. Tuh, gambar apa itu? Gambar orang demo. Sekarang sedang musim-musim ya, gambar ini saya berikan ini sebagai latar belakang. Ini salah satu contoh adanya konflik. Lanjut, Pak. Nah, tuh, gambar orang. Jadi, konflik itu sebenarnya apa sih? Banyak pengetahuan. yang di buku ada ya. Kamu buka halaman halaman 119 dan seterusnya. Saya tidak membacakan pengetahuan-pengetahuan ya. Saya lewatkan saja ini. Salah satu saja. Salah satu pengetahuan dari konflik dari menurut ahli sosiolog atau ahli antropolog atau ahlinya ilmu-ilmu sosial yang berbicara tentang konflik. Kadang-kadang juga ada yang ahli psikologi bicara tentang konflik. Menurut Robert, nah, itu konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang tidak biasa. Perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang tidak biasa. Misalnya tentang nilai. Nilai itu bukan nilai pelajaran, maksudnya aturan gitu. Aturan atau kesepakatan atau status atau kekuasaan dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan pesaingnya. Nah, ini kadang-kadang dengan kata-kata menundukkan pesaingnya ini terjadilah konflik. Begitu ya. Boleh kalau kamu mau bertanya dulu enggak apa-apa enak. Apa saya bantu, Mbak? Ini geser ini ya. Terus. Boleh kalau ada yang mau bertanya, boleh. Tunjuk jari atau menulis. Itu pengetahuan yang pertama. Pengetahuan yang lain ada di buku. Tolong dibaca sendiri ya. Di halaman 120. Jadi intinya bahwa ada semacam apa ya, semacam gerakan. gerakan untuk memperoleh sesuatu. Bentar, atau ada penguangan dari sekolah. itu bukan untuk kepentingan kita. Yang pelajaran virtual tetap berjalan. Lanjut, Mbak. Nah, itu menurut Kak Tono. Lanjut. Bisa dibaca sendiri. Sekarang, bicara tentang kenapa sih bisa terjadinya konflik. Faktor-faktor penyebab konflik yang pertama itu perbedaan antar individu. Perbedaan individu itu terutama perbedaan dalam pendapat dan perasaannya. Nah, misalnya ini, kamu di kalau sering berkumpul dengan teman, itu kan keinginan antara pribadi itu bisa berbeda. Jangankan anak-anak temannya di keluarga pun bisa berbeda loh. Anda dilahirkan dalam ibu yang sama, kakak adik juga kadang-kadang terjadi konflik kan. Kenapa? karena terjadi perbedaan pendapat dan perasaan, ide. Suami istri? Oh, tidak jarang ya. Tidak jarang itu berarti sering juga. Cuma masalahnya nanti ya, tadi di ending saya menjelaskan bahwa konflik itu tidak bisa kita hindarkan juga, tetapi justru inilah menjadi kekuatan kita. Kok konflik menjadi kekuatan, Pak? Nah, nanti saya jelaskan lebih lagi. Tinggal bagaimana kita mengelola kok sebenarnya. Bagaimana kita mengelola konflik itu. Tanpa konflik kita malah menurut Pak Martinus kita sulit maju. Karena tidak ada yang mengorupsi diri kita. Seolah-olah diri kita yang benar. Oh, ternyata belum tentu juga. Apalagi ilmu-ilmu sosial ya, ilmu-ilmu sosial itu ilmu yang sangat dinamis. Beda dengan ilmu eksakta. Yang hampir ratusan tahun bisa bertahan. kecuali ada ilmu yang baru lagi. Waktu saya lahir sampai dengan saya jadi guru itu namanya matematika itu hampir sama. Ilmu apa namanya geometri juga sama. Belum berubah sampai sekarang. Tetapi kalau bicara tentang ASEAN wah, bisa berubah tuh. PBB bisa berubah. Kalau konteksnya kekinian, kalau guru itu tidak membaca, nah, ketinggalan jaman, ASEAN terdiri dari lima negara. Murid-murid tertawa guling-guling nantikan. Karena gurunya baca pada artikel 50 tahun yang lalu. Tinggalan jaman. Itu ya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. ini keperibadian. Kebudayaan itu identik dan kepribadian. perbedaan kebudayaan. tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh. Saya ini dilahirkan di Sumatera. Di satu sisi istri saya dilahirkan di Jogja. Kawin lah kami itu kan. Tahu kawin ya. Menikah. Kan satu rumah tuh. Karena kami itu di latar belakangi perbedaan kebudayaan, tidak jarang kami mengalami konflik. misalnya soal makan, soal selera hiburan, itu beda sekali yang saya rasakan. Kalau saya sukanya pedas asin, kecendungannya seperti nasi padang. Istri saya tidak terlalu suka. Sukanya manis, gudek Jawa. Nah itu. Nah kalau saya tidak bisa mengelola konflik, nah ini sudah lama saya bercerai barangkali ya. Nah misalnya ini contoh ya. Ini perbedaan kebudayaan bisa mengakibatkan penyebab konflik. Lanjut. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini bisa mengakibatkan konflik. Ini biasanya contohnya terkait dengan politik. Banyak sekali kepentingannya. kalau kamu belum mengerti tentang politik ya sudah pelan-pelan nanti dalam PKN ya. Jadi kamu sebagai murid Pak Martir sedikit-sedikit mengertilah bahwa kadang-kadang kelompok A mintanya begini, kelompok B mintanya begitu. Ini baru-baru ini aja itu. Misalnya ada undang-undang yang baru itu ya. Omni Bush Low Bukan Melikus Low ya. Itu nama orang itu. Itu undang-undang satu jaga. Nanti dijelasin sama guru PKN. Kamu belum terlalu paham. Ini banyak kepentingan ini. Ada orang-orang yang tidak sependapat. Ada yang sependapat. Ini bagaimana? terjadilah konflik. Jadi cara melihat, cara memandangnya sedikit berbeda. Itu perbedaan kepentingan. Lalu yang keempat perubahan-perubahan nilai yang cepat. Ini perubahan-perubahan nilai itu maksudnya gini nak. Perubahan-perubahan aturan gitu loh. Kalau aturan itu berubah dengan cepat kita buat kaget. Terkaget-kaget. Sehingga kita tidak siap. Kita tidak siap terjadilah konflik. Baik secara pribadi konflik intrapersonal maupun interpersonal. Baik personal maupun kelompok. Nah ini kan contohnya gini nih. Nah ini yang terbaru yang tadi saya katakan tadi. Dengan siap-siap diberlakukannya undang-undang yang baru itu kan saudara-saudara kita itu kaum buruk itu tidak siap. Kenapa tidak siap? Mungkin ada aturan-aturan yang bagi mereka merugikan gitu. Bapak sendiri tidak terlalu jauh mengerti. Saya tidak mengupas tentang itu ya karena bukan kapasitas Bapak untuk mengupas di sana. Saya mengupas itu malah keliru nanti saya nanti dikira provokator kan jadi repot juga. Jadi yang jelas saya menilai dari segi ilmu susuluki bahwa konflik itu bisa terjadi karena yang ketiga tadi perbedaan kepentingan bisa dilihat kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Lalu yang keempat karena adanya perubahan-perubahan nilai yang cepat perubahan-perubahan atau aturan perundangan-undangan dengan cepat membuat orang itu tidak siap. Begitu. Seperti nanti misalnya ada aturan-aturan protokol kesehatan sekolah harus begini, harus begitu. Dalam diri kita sebenarnya memberontak sekolah kuangel temennya juga rumit temen karena itu sudah satu aturan memang dibikin aturan itu maksudnya supaya kita hidup kita nyaman aman tetapi masalahnya kadang-kadang kita tidak siap maka terjadilah konflik lanjut lanjut ini ya penjelasan saja ini tadi sudah ada yang bertanya bentuk-bentuk konflik sosial bentuk-bentuk konflik sosial mudah-mudahan di HP-mu kelihatan mudah-mudahan kalau tidak kelihatannya dibesarkan kalau kurang besar nanti kamu beli besar lagi HP yang besar ada HP selebar monitor laptop saya jelaskan saja nanti kalau membutuhkan slide dari saya nanti saya share kelas 8 EFGH atau ABCD juga boleh boleh kejabri lewat saya karena saya tidak punya grup di ABCD sebenarnya saya merangkum dari buku Anda semua tinggal sedikit saya tambah dari sumber lain bentuk-bentuk konflik sosial kalau dilihat dari berdasarkan cakupannya itu konfliknya bersifat vertikal yang kedua konflik horizontal konflik vertikal berarti ke atas dan ke bawah konflik horizontal berarti ke kiri dan ke kanan contoh konflik vertikal misalnya antara rakyat dengan pemerintah itu konflik vertikal tidak setuju dengan pemerintah terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah antara guru sama murid itu konflik vertikal tetapi sesama murid konflik horizontal misalnya konflik terkait dengan rebutan makanan di kelas jadi rame itu konflik antarsiswa salah satu contoh konflik horizontal sebab-sebabnya apa tadi yang saya jelaskan banyak kepentingan perbedaan kebudayaan dan sebagainya tadi ya lalu berdasarkan subjeknya ada konflik intrapersonal ada konflik interpersonal ada konflik individu dan kelompok dan konflik antar kelompok ayo mana yang mau ditanyakan semuanya pak ditanyakan pak oke konflik intrapersonal itu berarti konflik yang terjadi pada dirinya sendiri kalau konflik interpersonal inter itu berarti antar antar personal antar individu antara budi sama joni kalau konflik intrapersonal berarti konflik yang didasari oleh budi sendiri kok bisa konflik dalam dirinya sendiri ini misalnya contohnya gini apa ya yang agak ekstrik ini mohon maaf cerita misalnya contoh ibu-ibu misalnya ibu itu adalah seorang wanita karif dia seorang manajer di perusahaan ibu siapa mabuh orang ngerti ketika dia kembali ke rumah bisa membawa konflik intrapersonal dia lupa menempatkan dirinya di rumah itu sebagai ibu anak-anak dan sebagai istri suaminya maka kadangkala ibu ini yang seorang direktur di perusahaan ini kadangkala perintah ini terjadi konflik intrapersonal lupa dia menempatkan dirinya tidak bisa menempatkan dirinya di tempat yang sama yang berbeda itu itu konflik tidak kelihatan ya anak-anak kelihatan enggak ya suara anak-anak kalau dikeluarkan bisa enggak coba saya ingin tahu bersik oh prosesnya lama perlihatan pak saya ingin dengar kalau bisa semuanya saya lanjutkan ya itu konflik intrapersonal intrapersonal itu berarti dalam dirinya sendiri yang sudah pada dasarnya punya bibit konflik dia tidak bisa menempatkan dirinya sendiri misalnya saya sentokan saya lihat di sini salah satu Askiya misalnya Askiya di rumah itu anak tunggal misalnya anak tunggal biasanya dimanja Askiya di rumah di rumah anak tunggal lalu pembantunya banyak apa-apa dikerjakan oleh pembantunya di rumah karena ketika karena ketika ke sekolah Askiya disuruh piket sama ketua kelasnya karena dia tidak terbiasa menyapu jadi konflik batin dia gue di rumah gak pernah nyapu di sekolah suruh nyapu buset wah kagak bisa ini konflik intrapersonal ada penolakan anak tapi kalau Askiya tiba-tiba berkelahi dengan Sinha misalnya mana Sinha tidurnya ketahuan ayo ketahuan wah ketemu Pak mati terus bisa kober-kobernya tidur waduh benar-benar mumpung kena Pak mati gurunya keren begini mas sempat-sempatnya tidur ya misalnya Sinha sama Askiya berkelahi rebutan cowok misalnya nah ini konflik interpersonal padahal cowoknya jelas ganteng misalnya gitu lalu konflik apa tadi ya coba mbak saya lupa slide nyata dimana ini antar individu dan kelompok ini udah jelas lah gampang lah individu dan kelompok dan antar kelompok banyak contohnya individu dengan kelompok dirimu bersama temanmu itu kelompok antar kelompok berarti antara 8A dan 8B terjadi perkelahian misalnya konflik misalnya berdasarkan cakupan wilayah konflik lokal konflik nasional dan konflik internasional gampang nih konflik lokal bisara misalnya di Banjarnegara terjadi konflik membawa masalah ini ke negara menjadi konflik nasional karena bicara tentang bagaimana salaknya ini gak laku-laku lalu ternyata produk salak dari daerah lain juga tidak laku-laku ngamuk semua petani-petani salak landilah lah di Amerika juga butuh salak iya padahal saya butuh salak bagaimana dia bisa masuk ke Amerika misalnya terjadilah konflik internasional menggara-gara menggoleti salak itu konflik horizontal kamu lihat seperti itu merupakan konflik terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukannya sama konflik horizontal itu kedudukannya kedudukannya samanya kalau siswa dan siswa guru sama guru tapi kalau vertikal itu struktur organisasinya derajat kedudukannya berbeda misalnya saya dengan pejabat pemerintahan di Jakarta terjadi konflik itu konflik vertikal saya kan masyarakat biasa nih yang saya jelaskan tadi ya kira-kira seperti itu lanjut konflik berdasarkan subjeknya tadi sudah saya jelaskan ya interpersonal interpersonal intrapersonal individu dan kelompok semuanya disitu sudah dijelaskan tinggal kamu cari contoh-contohnya secara alisan sudah saya berikan contoh-contohnya ya nanti kalau ditanya ingat mudah-mudahan nanti tugasnya ya nanti mudah-mudahan saya tidak lupa nih sudah lama kita tidak ada tugas mandiri nih baik yang terstruktur maupun pemandiri memang sengaja saya memberikan apa namanya keleluasaan pada anda semua lanjut mbak nih kalau saya gambarkan itu cakupan wilayahnya mulai dari bawah lokal nasional dan konflik internasional kalau bicara konflik internasional biasanya terhadinya perang gitu ya kebutan baru-baru ini di di kawasan Laut Cina Selatan mungkin sesama sesama nelayan sesama nelayan di Riau sendiri mungkin ribut mungkin ini misalnya sebagai contoh ribut apa nelayan itu mengributkan apa mengerebutkan ikan suara saya bisa ditangkap ya anak-anak ya oke suara anak belum bisa coba di antara kamu kamu mengaktifkan speakernya suara apa namanya suaranya itu bisa gak diaktifkan suaranya bisa pak halo pak bisa gak kamu diaktifkan ya nanti kalau kamu sambil nyanyi sambil ngemil kan makan kerupuk kan kedengeran bisa ya kerupuk kerupuk kan kedengeran oke langsung saja saya mau komentar juga boleh lanjut mbak jadi tadi oh iya saya mau jelaskan sedikit tadi di misalnya konflik di laut Cina Selatan itu lalu antar antar nelayan nelayan kita dan nelayan Vietnam dan nelayan kita Cina itu ribut terjadalah keributan secara internasional gara-gara rebutan ikan orang-orang hidup di dunia ini terjadinya perang perang itu kenapa banyak kepentingan sebenarnya yang dibungkus dengan kepentingan kepentingan lain nantilah kamu kalau sudah dewasa paham nanti kalau kita ketemu bicara tentang konflik tentang politik itu bisa saya jelaskan satu per satu cuma masalah tentang politik memang tingkat penerimaan anak tingkat penerimaan orang itu tergantung dari segi usia dan pengalaman semakin orang itu dewasa dan pengalaman dia jeli biasanya paham ini 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 dilatar bagi oleh apa semakin intelektual orang itu bagus biasanya dia sejarang termakan oleh hok semakin dewasa dia sekarang tertipu kenapa? karena dia punya intensitas punya kemampuan kritis ah yang bener Jokowi kena flu ah yang bener Jokowi kena apa faktor penyebab konflik sosial saya jelaskan sedikit tadi itu bunyi apa itu ya perbedaan latar belakang kebudayaan perubahan nilai tadi sudah saya bahas perbedaan kepentingan kesenjangan status sosial dan perbedaan status ini yang belum saya singgung kesenjangan sosial ini bisa menjadi faktor penyebab konflik sosial jadi bisa saja orang itu gampang ribut karena cemburu gue kagak punya hp dia punya hp dia busa ingin punya hp ribut dengan temannya kasak kusuk sana sini sana sini tengah temannya lengah hp-nya disikat nah itu oke anak-anak ya mumpung saya ingat bahwa sebagai tugas terstruktur maupun mandiri saya harapkan kamu mengerjakan di buku tulis IPS saya ulangi mengerjakan di buku tulis IPS di buku saja tidak usah dipoto tidak usah dipoto kalau kamu kirim foto fotomu saja dikirimkan ke bapak ini gambar gue pak boleh tapi tidak perlu halaman 127 sampai dengan nanti saya share ya saya tambahkan saya tambahkan informasi ini sampai dengan 132 baik pilihan ganda maupun urayannya tolong dikerjakan di buku tulis IPS ketika nanti kita tatap muka kalau ketemu dibawa dan ditunjukkan saya ulangi ya tidak harus sekarang selesai tapi kalau sekarang selesai bagus tidak apa-apa sehingga pekerjaanmu tidak nunggu ya ketika nanti ketemu kita tatap muka atau nanti ada virtual lagi kamu tunjukkan di layar monitormu ini pak tidak usah dipotong ditunjukkan ini pak ini misalnya gitu ya atau kamu kirim ya bukunya dikirim pos mau ngirimkan pos buku lewat kantor pos itu tidak tidak online namanya lalu mohon maaf tugas-tugas yang yang kaitan dengan ditulis manual ya waktu itu kalau tidak salah diminta membuat peta peta asian kalau tidak salah awal pertama kali tugas kita tolong ketika masuk tatap muka dibawa ya walaupun bapak punya file-nya sih punya file-nya tetapi untuk membuktikan bahwa itu foto bahwa betul-betul karyamu kan ditunjukkan secara fisik ini lupa nanti saya conteng misalnya si laurel oh sudah conteng misalnya siapa lagi yang kelas lain kuena sudah sudah tidur sudah begitu ya tolong tugas-tugas yang belum segera dituntaskan atau ditunaikan kalau masih bingung apa yang saya apa yang belum saya kerjakan apa ya pak bertanyalah gitu loh tidak salah bertanya di grup saya belumnya apa ya pak gitu saya ulangi nanti tugas mandiri dan terstrukturnya tolong dikerjakan dikerjakan langsung saja ya kalau pilihan ganda misalnya nomor satu jawabannya A gitu saja tidak usah ditulis soalnya kesuen kan bukunya ada kecuali kalau bukunya tidak ada kamu lapor pak saya belum dapat buku paket segera lapor nanti saya kirim bentuk yang e-book buku elektroniknya saya kirim ada itu nanti kamu bisa lihat disitu paham ya nah ngumpulkannya kapan nanti ketika ketemu kita di kelas baik kelasnya Pak Rusjiman maupunnya kelasnya saya ditunjukkan termasuk tugas-tugas kemarin yang pertama dulu kalau yang google form sih tidak usah ditunjukkan karena bapak bisa ngoreksi dari drive-nya itu tidak masalah walaupun bapak sendiri memperkisahnya begitu ya oke tetap semangat dan nanti kita mudah-mudahan bertemu di kelas tatap muka terbatas oke salam bye bye terima kasih bu catur saya kalau mau ulang ratau bisa seri jadi senangannya dulu ini ini boleh saya sabur ini boleh saya sabur